Sibuk jelekin timnas Indonesia, gak nyadar kalau Vietnam malah pulang kampung duluan. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe agar anda tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Timnas U24 Indonesia dipastikan lolos ke fase gugur Asian Games 2022 sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Pada babak 16 besar, skuad Garuda bakal melawan Uzbekistan atau Hong Kong. Timnas U24 Indonesia finish di peringkat 3 grup F cabang olahraga sepak bola putra Asian Games 2022 usai kalah dari Korea Utara pada laga terakhir, Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Bertanding di Zhejiang Normal University Stadium, Jin Hua, timnas U24 Indonesia besutan Indra Shafri kalah 0-1 dari Korea Utara. Gol tunggal kemenangan Korea Utara atas Indonesia dicetak oleh Kim Yu Song pada menit ke-40. Hasil tersebut membuat Korea Utara mengunci status juara grup F dengan nilai sempurna 9. Sementara itu, peringkat 2 menjadi milik Kyrgyzstan yang pada pertandingan lainnya menang 4-1 atas Taiwan. Raihan poin akhir Kyrgyzstan dan Indonesia sebenarnya sama yaitu 3 hasil sekali menang dan 2 kali kalah. Akan tetapi, Kyrgyzstan lebih berhak menghuni peringkat 2 karena unggul produktivitas gol atas Indonesia. Timnas U24 Kyrgyzstan pun mendampingi Korea Utara lolos langsung ke babak 16 besar Asian Games 2022. Sementara itu, meski kalah dari Korea Utara pada Laga Pamungkas, Indonesia tetap lolos ke-16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Kemenangan 2-0 atas Kyrgyzstan pada partai pertama babak penyisihan memberikan keuntungan bagi skuad Garuda. Timnas U24 Indonesia memuncaki klasemen peringkat 3 terbaik berbekal nilai 3. Di bawah Indonesia, secara berurutan ada Qatar, Thailand, dan Myanmar yang sama-sama mengantongi nilai 1. Bersama Indonesia, ketiga tim tersebut lolos ke babak 16 besar, sedangkan Vietnam tersingkir. Asian Games Hangzhou memang telah menyajikan banyak kejutan, termasuk salah satunya adalah mandi lebih awal timnas Vietnam. Terus dukung timnas Indonesia dalam perjalanan mereka menuju medali di Asian Games Hangzhou. Teruseloro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton